Pergelaran MTK tingkat kecamatan Kuala Jambi ke-10 tahun 2023 resmi ditutup oleh Ciamat Kuala Jambi Rashid dengan dipenuhi oleh ribuan masyarakat dari 4 desa 2 kelurahan yang ada di kecamatan Kuala Jambi. Penutupan MTK ini berlangsung meriah dan sukses. Antusias masyarakat menghadiri penutupan MTK ke-10 tingkat kecamatan Kuala Jambi di desa Kuala Lagang. Suksesnya MTK tingkat kecamatan ini tidak terlepas dari sumbangsi dari penitia pelaksana dan juga segenap masyarakat desa Kuala Lagang khususnya kecamatan Kuala Jambi umumnya. Ciamat Kuala Jambi Rashid mengatakan ia sangat mengapresiasi atas terselenggaranya MTK tingkat kecamatan dengan baik dan sukses. Selanjutnya di tahun 2024 mendatang, ia berharap MTK tingkat kecamatan harus lebih meriah lagi daripada tahun 2023 ini. Kepala desa Kuala Lagang Ridwan yang dikenal santun dan bijak dalam sambutannya mengatakan, MTK yang dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 21 ini sudah tiba saatnya penutupan. Ia berharap dengan dilaksanakannya MTK ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan juga dapat melahirkan Korea dan Korea terbaik untuk dapat berkompetensi MTK di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Bapak Ibu hadirnya berbahagia. Saya berharap dengan telaksananya Musabokat Dewatil Quran tingkat kecamatan di desa Kuala Gan mampu menjadikan masyarakat Kuala Jambi generasi lejirius hebat dan berbetabat. Dan pada khususnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat desa Kuala Gan dan masyarakat desa Kecamatan Kuala Jambi pada umumnya yang mana telah membantu kami dalam mensukseskan MTK ini. Dalam MTK Kecamatan Kuala Jambi ini, Kelurahan Kampung Laut keluar sebagai juara umum. Dari Tanjung Jambung Timur, Eri Baik TV Jambi melaporkan.